Halo semua, kali ini saya akan mewakili Mimin untuk membawakan bocoran alur cerita Swallowed Star Season ke-2, episode 101. Dan tanpa banyak kata di awal, kita langsung terobos saja ke alur ceritanya. Cerita dimulai di daratan Cina, tepatnya kota markas timur laut. Terlihat saat itu, seorang wanita muda yang tengah menangis saat melihat ke arah layar TV. Karena tak tahan melihat kekejaman dari monster bertanduk emas, si wanita muda itu pun tiba-tiba berdiri, lalu bergegas ke ruang kerjanya. Sementara beberapa pria dan anak-anak di ruangan yang sama, yang menyaksikan adegan itu, mereka pun terkejut karena tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sementara si wanita muda tadi, sesampainya di ruang kerja, ia dengan cepat menyalakan komputernya, lalu memasukkan emailnya dan membuka email khusus, yang memiliki video terlampir di dalamnya. Wanita itu menggigit bibirnya, gemetar saat dia mengklik mouse dengan lembut sekali. Saat tombol mouse ditekan, muncul sebuah adegan video yang menampilkan seorang pria botak berpakaian putih, yang tidak lain adalah Dewa Petir. Tampak dalam video itu, Dewa Petir tersenyum, sambil berkata, Lehi kecil, kita tidak bertemu satu sama lain selama hampir 16 tahun. Aku masih sangat ingat, pertama kali aku membawamu ke taman hiburan, pertama kali mengajarimu seni bela diri, pertama kali aku memarahimu, pertama kali aku memukulmu, ucap Dewa Petir menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku tahu, kamu membenciku, namun, jika diberi pilihan lagi, aku masih akan memilih untuk membunuh orang yang tidak berguna itu. Aku juga tahu, kamu tidak akan bisa memaafkanku. Saat itu ketika ibumu meninggalkanmu kepadaku, aku berjanji untuk membiarkanmu menjalani hidup bahagia, tidak pernah membiarkanmu melewati kesulitan atau kesulitan apapun. Aku tidak berharap hal-hal menjadi seperti ini. Mungkin ini adalah kata-kata terakhirku, karena sebentar lagi aku akan pergi bersama Hong. Dan mungkin kali ini, aku khawatir akan sulit untuk kembali hidup-hidup. Jadi aku memutuskan untuk mengirimimu email ini, ucap Dewa Petir menyeka kepalanya yang botak mengkilat, lalu kembali berkata. Lehi kecil, jangan khawatir, aku ayahmu, pasti akan membunuh monster yang menelan itu, karena aku tidak akan membiarkanmu menderita kesulitan apapun. Ini adalah janji yang kubuat untuk ibumu, dan juga yang kubuat untukmu, ucap Dewa Petir, yang tampak tersenyum saat videonya berakhir. Mendengar pesan dalam video itu, wanita muda itu berbaring di atas meja dan menangis. Ayah kembalilah, aku akui aku salah, ucap wanita muda itu terus menangis, sampai suaranya menjadi serak. Di saat yang sama, kenangan melintas di benaknya, ibunya meninggal muda, dia dibesarkan sendirian oleh Dewa Petir, dia sangat manja dengan kasih sayang yang tak tertandingi. Satu-satunya hal yang membuat marah adalah, pada saat dia baru berusia 16 tahun, dan memiliki seorang pacar, dan dibunuh oleh Dewa Petir. Dan akibat terlalu dimanjakan sejak muda, wanita itu sangat marah dan meninggalkan rumah, bahkan mengucapkan kata-kata yang kejam untuk ayahnya. Tapi sekarang, dia menyadari, betapa ayahnya sangat mencintainya. Mungkin inilah yang sering dikatakan orang-orang. Hanya ketika seseorang telah kehilangan sesuatu, dia akan merasakan sakitnya. Sementara di kota markas Kyoto, tepatnya di luar tembok pertahanan. Terlihat saat itu, G.I.I. sedang mengawasi para prajurit yang terluka. Di sela itu terlihat, seorang polisi berlari menghampirinya. Pejabat senior, ucap polisi itu, sembari terus berlari kecil. Ada apa? Tanya G.I.I. Di sela itu terdengar, si polisi berkata, pejabat senior, Li Yuning telah dikorbankan, ucap si polisi. Sekedar diketahui, Li Yuning adalah murid kesayangan G.I.I., dan dia baru berusia 19 tahun. Saat pertempuran terjadi, G.I.I. mengirim hampir semua muridnya ke medan perang. Mendengar ucapan itu, G.I.I. pun berkata, Oh, jawab G.I.I. dan terdiam, hanya otot wajahnya yang bergerak sedikit. Namun lain hal di dalam hati kecilnya, G.I.I. meringis ke dalam, melihat ke seluruh bangsal pasien, banyak tentara yang terluka telah mengeluarkan ponsel mereka dan melihat-lihat gambar atau pesan. Mereka semua masih sangat muda. Melihat hal itu, G.I.I. merasakan sakit di dalam hatinya, namun dia tidak berdaya, mengingat kegagalan Hong dan Dewa Petir telah membuat seluruh dunia menjadi takut dan kacau. Ditambah lagi saat mendengar kabar dari Luofeng, bahwa penjaga perak cair tidak memiliki kemampuan untuk membunuh monster yang menelan. Di saat yang sama, pada saat itu, seluruh dunia masih menyiarkan pertempuran tersebut, namun mereka hanya memutar ulang adegan dari pertempuran tersebut, mengatakan bahwa Hong dan Dewa Petir hanya terluka parah dan tidak mati. Mereka bahkan mengatakan dua raksasa perak itu adalah teknologi terbaru bumi, yang merupakan harapan umat manusia. Ini menyebabkan rakyat jelata dan komunitas yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan harapan, dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya kembali bersemangat untuk melanjutkan pertempuran. Sementara Luofeng yang telah sampai di rumahnya, ia pun langsung melihat ke arah layar TV yang masih menyala. Tampak saat itu, sang reporter yang menyiarkan berita, berkata-kata seolah tahu segalanya. Kedua raksasa perak ini adalah hasil penelitian dari berbagai negara di bumi. Dengan adanya raksasa perak yang telah melewati banyak pertempuran yang tak terhitung jumlahnya selama ribuan tahun ini, umat manusia pasti akan muncul sebagai pemenang, ucap sang pembawa berita, membuat Luofeng merasa muak, dan tidak tahan untuk mendengarkan dan segera meninggalkan ruang tamu ke lantai tiga. Di setelah itu terdengar, Babata berkata, Luofeng, tidak ada gunanya terus berpikir, lebih baik menyerahlah. Saat ini, bumi tidak memiliki harapan, jadi biarkan saja semua orang mati, karena kamu tidak bisa menghentikan semua itu, bujuk Babata. Mendengar ucapan itu, Luofeng pun berkata, Ini tidak hanya menyangkut satu atau dua orang yang sekarat. Sudah terlalu banyak korban yang tak terhitung. Setelah melihat semua ini, apakah saya hanya akan menyaksikan begitu banyak pemuda, anak-anak, dan bayi yang mati? Apakah saya harus melihat bumi menjadi taman bermain untuk monster? Ucap Luofeng, lalu kembali berkata, Manusia tidak akan punah, pasti masih ada jalan, ucap Luofeng. Di setelah itu terlihat, mata Luofeng tampak berbinar. Kekuatan hidup monster yang menelan itu telah menjadi jauh lebih lemah, apakah itu berarti jiwanya, juga jauh lebih lemah dari sebelumnya? Babata, cepat katakan padaku, apa yang sedang kupikirkan ini benarnya? Tanya Luofeng. Mendengar pertanyaan itu, Babata berkata dengan agak ragu. Benar yang kamu katakan, saat ini monster itu dalam keadaan sangat lemah. Namun demikian, dia masih bukanlah suatu yang bisa kamu tangani, ucap Babata. Mendengar ucapan itu, Luofeng pun berkata, Babata, sebelumnya kamu pernah bilang, kalau monster itu masih sangat muda. Ini berarti dia belum lama lahir, jika benar demikian, jiwanya harus lebih rapuh, seperti anak yang baru berusia satu atau dua tahun. Apalagi, dalam waktu singkat secara berurutan menerima serangan meriam laser B6, dan serangan Hong dan Dewa Petir. Dengan ini seharusnya kekuatannya sekarang hanya sekitar 20% dari sebelumnya. Jika saya menggunakan teknik rahasia planet Yunmo seperti Tower of the Void, dan mengambil resiko mempertaruhkan semuanya, dan jika itu masih tidak cukup, aku akan menggunakan teknik rahasia, dan membiarkan prajurit terkuat lainnya di dunia menggabungkan kekuatan denganku, ucap Luofeng dengan cepat mensimulasikan rencana dalam pikirannya. Mendengar ucapan itu, Babata pun berkata, Luofeng, jangan pikirkan pikiran gila seperti itu, saya pasti tidak mengizinkannya, saya telah menunggu 50 ribu tahun, untuk seorang murid sepertimu, maka dari itu, saya pasti tidak mengizinkan kamu pergi untuk bunuh diri, ucap Babata. Mendengar ucapan itu, Luofeng pun berkata, aku tidak akan bunuh diri, saat Hong dan Dewa Petir membakar jiwa, mereka tidak matikan, ucap Luofeng. Ya benar mereka tidak mati, tapi mereka koma, ucap Babata, lalu kembali berkata, Hong dan Dewa Petir mungkin tidak mati, tapi jiwa mereka saat ini dalam keadaan koma. Jika mereka beruntung, mereka dapat bangun dalam beberapa tahun. Jika tidak, mereka tidak akan pernah bangun lagi dan tetap dalam keadaan koma, jadi kamu jangan gegabah, omel Babata. Mendengar ucapan itu, Luofeng pun berkata, kamu pikir aku ingin mati. Aku hanya berharap, agar bisa melihat anak-anak saya lahir, dan mendengar mereka memanggil saya ayah. Bahkan dalam mimpiku aku ingin mereka hidup bahagia. Tapi kamu, ucap Babata, yang langsung dipotong oleh Luofeng. Babata, saat ini aku hanya punya dua pilihan. Satu, jadilah seperti kura-kura pengecut dan terus bersembunyi. Lihatlah begitu banyak orang yang terbunuh, melihat anak-anak tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya menangis saat orang tua mereka terbunuh. Perhatikan bayi yang masih minum susu juga terbunuh. Sementara aku, bersama dengan orang-orang terdekat dan anak-anakku bersembunyi di kapal planet Yunmo, seperti kura-kura. Setelah itu, anak-anakku akan lahir, mereka akan menjalani hari-hari mereka tanpa sinar matahari. Tanpa teman, mereka hanya akan tahu dari cerita kami bahwa bumi pernah dipenuhi dengan banyak anak seperti mereka. Dan sebelumnya kamu pernah bilang, hanya tingkat bintang yang bisa dengan nyaman bertahan di alam semesta. Dan keluarga dan anak-anak saya yang bukan tingkat penjelajah bintang, memasuki alam semesta dan planet lain itu akan sangat berbahaya, ucap Luofeng. Mendengar ucapan itu, Babata dengan tenang berkata, itu memang benar, semua ini sungguh tidak adil. Setelah itu terdengar lagi, Luofeng berkata, saya perlu mencapai level bintang, untuk memungkinkan keluarga saya menjalani kehidupan yang baik di alam semesta, kehidupan yang stabil. Dan berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk mencapai level bintang. Uluhan tahun, anak-anak saya akan tinggal di kapal selama beberapa dekade, ucap Luofeng menggelengkan kepalanya. Setelah itu terdengar lagi, Luofeng berkata, ini benar-benar mimpi buruk, meninggalkan masyarakat dan melewati kehidupan di kapal selama beberapa dekade, aku lebih baik mati daripada membiarkan anak-anakku menjalani kehidupan seperti itu. Pilihan kedua, aku akan menggunakan teknik enam bilah, dan izinkan lima prajurit penjelajah bintang lainnya, untuk menyumbangkan jiwa mereka. Setelah itu, aku akan menggunakan teknik Tower of the Void sebagai serangan terakhirku, karena ini adalah dua gerakan rahasia planet Yunmo, bersama dengan pengorbanan jiwa, untuk membunuh monster luar angkasa dengan hanya 10-20% kekuatan, dengan ini kita masih punya harapan. Ada beberapa hasil, satu, sukses, saya tidak mati, banyak orang akan memiliki harapan, itu tentu saja hasil terbaik. Dua, sukses tapi aku mati, namun anak-anak saya dapat menjalani kehidupan yang baik, pergi ke taman kanak-kanak, mencari teman dan teman bermain. Dan orang tua saya, Susin dapat merawat mereka, mereka hanya tidak akan memiliki satu ayah, tapi mereka akan tumbuh dan belajar sejarah ayah mereka, saya percaya, mereka akan bangga padaku. Tiga, gagal dan aku pasti akan mati juga. Monster yang melahap itu akan terluka parah, dan itu memberi manusia harapan untuk membunuhnya, ucap Luofeng dengan ekspresi tenang, lalu berkata, Babata, menurutmu jalan mana yang akan aku ambil, tanya Luofeng. Mendengar ucapan itu, Babata ingin berbicara, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Babata, sejak aku berusia 18 tahun dan aku menjadi seorang pejuang, aku tidak pernah takut mati. Malah sebaliknya, aku lebih takut anak-anakku menjalani hidup mereka di kapal selama beberapa dekade, aku bahkan lebih takut lagi, Hong, Dewa Petir dan orang lain yang tak terhitung jumlahnya yang mengorbankan diri akan sia-sia, ucap Luofeng lalu kembali berkata. Kematian, sama sekali tidak menakutkan. Manusia, menjadi tua atau mati karena penyakit sepanjang waktu, itu semua adalah siklus. Saya ingin membantu teman-teman saya, Wei Wen dan yang lainnya, karena ini juga untuk diriku sendiri, ucap Luofeng tertawa terbahak-bahak lalu kembali berkata. Orang harus tahu, Hong dan Dewa Petir bertarung habis-habisan, mereka adalah dua petarung terkuat di bumi. Dan aku, aku adalah pembaca roh terkuat di bumi, bagaimana aku bisa mundur, ucap Luofeng sambil tertawa, hingga membuat Babata terdiam. Sudah berapa lama, Babata tidak berada dalam situasi yang begitu rumit, ini adalah pertama kalinya, Babata merasa mendapat murid yang berkualitas, jadi tidak ada pilihan lain selain rasa hormat. Baiklah, aku akan membantumu, ucap Babata dengan serius. Mendengar ucapan itu, Luofeng pun berkata, Babata, jangan sedih seperti itu, karena kita akan bertarung habis-habisan, masih ada harapan untuk bertahan hidup, ucap Luofeng dengan semangat. Mendengar ucapan itu, Babata pun berkata dengan serius, Kali ini, kekuatan hidup binatang bertanduk emas itu sangat lemah, karena telah menerima kerusakan parah saat bertarung dengan Hong dan Dewa Petir. Dan untuk memulihkan kembali kekuatannya, pasti akan butuh beberapa hari, jadi kamu tidak bisa membuang waktu, semakin awal kamu bertindak semakin baik. Saat ini, aku sudah membuat susunan rencana. Rencana pertama, pilih lima orang penjelajah bintang, semakin kuat mereka, akan semakin baik. Kekuatan mereka mewakili kekuatan hidup mereka, oleh karena itu, energi yang dihasilkan dari bakar jiwa akan semakin kuat. Mendengar ucapan itu, Luofeng pun berkata, Babata, segera kirimkan pesan ke semua pejuang penjelajah bintang. Katakan pada mereka, mereka yang bersedia untuk mengorbankan diri, biarkan mereka datang menemui ku ucap Luofeng lembut tapi sangat tegas. Baiklah, sekarang juga pesan akan saya kirim, ucap Babata. Dan di bawah kendali Babata, semua prajurit penjelajah bintang di bumi segera menerima berita itu. Di setelah itu terdengar, Babata berkata, Luofeng, menurutmu berapa banyak prajurit penjelajah bintang yang bersedia untuk berkorban? Tanya Babata. Kalau soal itu, aku tidak tahu, sahut Luofeng sambil menggelengkan kepala. Sekedar diketahui, enam pedang adalah teknik rahasia, dari gerakan yang sangat spesial dalam teknik planet Yunmo, yang secara khusus memungkinkan orang lain untuk mengorbankan jiwa mereka dan mentransfer energi mereka. Langkah ini bisa juga memungkinkan seseorang untuk mengontrol bawahannya menjadi korban. Namun, pengorbanan ini harus ada persetujuan dan kemauan dari orang ingin dikorbankan, jika ada sedikit saja keraguan, maka semuanya akan gagal. Itulah sebabnya, Luofeng tidak bisa memaksa orang lain untuk mengorbankan jiwa mereka dan mengorbankan diri mereka sendiri. Singkat waktu, beberapa saat kemudian, jam tangan komunikasi taktis Luofeng berbunyi, tanda ada sebuah pesan masuk. Dan tanpa pikir panjang, Luofeng pun langsung membuka, sebuah pesan yang hanya berisikan beberapa kata. Aku daya tarik, bersedia untuk berkorban, bunyi dari pesan tersebut, yang membuat jantung Luofeng berdetak kencang, mengingat balasan pertama yang ia dapatkan adalah salah satu dari tiga penjaga kepercayaan Hong. Tak berapa lama kemudian, jam komunikator milik Luofeng kembali beberapa kali berdering. Syukurlah, ada dua pejuang lagi, ucap Luofeng, lalu segera memeriksa pesan yang masuk. Namun baru saja hendak memeriksa siapa mereka, tiba-tiba jam komunikatornya berbunyi tanpa henti, hingga membuat Luofeng terkejut. Gila sekali, ini sudah 3 menit 16 detik, jam tangan komunikasimu terus berdering. Dan selama itu, kamu telah menerima 81 pesan, 62 di antaranya bersedia, dan yang lainnya mempertanyakan seberapa besar peluang yang kamu miliki untuk membunuh monster yang menelan itu, ucap Babata, yang dengan cepat mengamati dan menghitung semua pesan itu. Di setelah itu terdengar lagi, Babata berkata, Luofeng, semua keputusan ada di tanganmu. Dari 62 yang bersedia, pilihlah 5 orang dari mereka, ucap Babata. Mendengar ucapan itu, Luofeng pun berkata, Babata, siapapun yang dipilih akan menjadi korban. Jadi untuk masalah ini, aku serahkan saja padamu, ucap Luofeng. Baiklah, ucap Babata, lalu kembali berkata, saya telah memilih 5 pejuang itu, antara lain, adalah Mohenderson, Isburne, Tripathi Singh, Jiayi, dan Sokolov. Kelima orang ini berasal dari Amerika, Eropa, India, China, dan Rusia. Namun, ketua kelima istana Dewa Perang tidak menjawab sama sekali. Sudahlah, kita tidak bisa memaksa siapapun, ucap Luofeng dengan tenang menggumamkan kelima nama ini. Mohenderson, Isburne, Tripathi Singh, Jiayi, Sokolov. Mohenderson yang dikenal sebagai Kaisar S, pria yang sangat agresif, saat ini merupakan pahlawan super Amerika. Isburne, mantan pembaca roh nomor satu di bumi, sekarang dilampaui oleh Luofeng. Tripathi Singh, dikenal sebagai orang India terkuat, diberi nama Lion King. Sokolov, berasal dari Rusia, seorang pejuang yang ganas dan brutal. Jiayi, orang yang selalu berkontribusi di China, dan seorang pejuang dari periode Grand Nirwana. Selama teknik rahasia enam pedang dimulai, kelima orang ini akan dikorbankan. Mereka sudah tahu itu, namun mereka segera menanggapi. Hubungi lima orang ini, beri mereka waktu lima puluh menit untuk mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga mereka. Setelah itu, segera bergegas dengan kecepatan maksimal menuju samudera pasifik, ucap Luofeng yang berkata dengan murung. Baik, ucap babata, dan langsung mengirimkan pemberitahuan. Sementara Luofeng, ia pun menghampiri keluarganya yang berada di ruang tamu dan langsung berlutut. Feng bangunlah, ucap Luo Hongguo dan Gong Xinlan berlinang air mata saat mereka mengangkat Luofeng yang berlutut. Di setelah itu terdengar, Luofeng berkata, Luo Hua, jaga ayah dan ibu dengan baik, ucap Luo Feng, lalu melihat ke arah Su Xin yang berlinang air mata. Di setelah itu terlihat, Luofeng mengulurkan tangannya dan memegang Su Xin lalu berkata dengan lembut, maafkan aku, ucap Luofeng. Jangan katakan itu, sahut Su Xin menggelengkan kepalanya. Setelah itu terdengar lagi, Luofeng berkata, aku berhutang budi padamu, ucap Luofeng lalu mengulurkan tangan kirinya, dan dengan segera kawat baja atas kelambu itu terbang keluar, dan pecah menjadi dua bagian. Kedua kabel pendek ini secara otomatis menggulung dan membentuk dua cincin. Sekarang, tidak ada waktu tersisa untuk membeli cincin, dengan orang tuaku sebagai saksinya, Su Xin, maukah kau menikah denganku, tanya Luofeng dengan lembut. Mendengar ucapan itu, Su Xin hanya bisa mengangguk saat air matanya mengalir. Sementara Luofeng, ia dengan lembut memberikan cincin tanpa nama itu kepada Su Xin, lalu memasangnya di jari Su Xin. Sama halnya dengan Su Xin, ia juga memasang cincin di jari Luofeng. Maaf, aku telah mengecewakanmu, aku juga telah mengecewakan dua anak yang belum lahir, ucap Luofeng sambil menatap Su Xin. Ketika Su Xin membuka matanya, yang bisa dilihat hanyalah punggung Luofeng, yang berjalan keluar dari pintu ruang tamu. Melihat hal itu, keluarganya pun berlari ke halaman, untuk mengantar kepergiannya. Sementara Luofeng, terlihat saat itu, ia melesat terbang menggunakan pesawat ulang alik yang melonjak, meninggalkan sektor Mingyue. Di dalam perjalanannya, Luofeng menghubungi Mohenderson, Isburne, Tripathi Singh, Jiayi, dan Sokolov, untuk memberitahukan lokasi mereka saat ini, serta kecepatan dari jet tempur milik mereka, dan menentukan titik lokasi tempat mereka akan bertemu. Setelah mendengar ucapan Luofeng, Mohenderson pun berkata, Ini Mohenderson, kecepatan jet otomatis miliku 3.800 meter per detik, ucap Mohenderson, diikuti keempat orang lainnya, yang menjawab berturut-turut dengan kecepatan dan posisi mereka. Mendengar ucapan itu, Babata langsung menggunakan informasi tersebut untuk menghitung titik pertemuan yang optimal. Luofeng, saya sudah menghitung titik pertemuan. Kalian semua hanya perlu 1 jam 8 menit untuk mencapai titik pertemuan, yang berada 351 km dari tempat monster bertanduk emas ini, ucap Babata. Baiklah, ucap Luofeng, lalu segera memberi tahu titik pertemuan pada Jiayi dan lainnya. Singkat waktu, mereka pun telah sampai di titik pertemuan. Ketika Luofeng tiba di titik pertemuan, jet otomatis berbentuk cakram hitam sudah mengambang di sana, seorang pria Asia Selatan dengan rambut sedikit keriting segera terbang keluar. Luofeng, bagaimana kabarmu, ucap pria berambut keriting dan mengulurkan tangannya. Tuan Tripathi Xing, senang bertemu denganmu, ucap Luofeng, yang juga mengulurkan tangannya. Tak lama kemudian, Mohenderson juga telah tiba, diikuti oleh Jiayi, Sokolov, dan Isburne. Setelah semuanya berkumpul, Luofeng pun berkata, apakah kalian semua sudah mengerti poin-poin utama yang telah aku sebutkan sebelumnya, tanya Luofeng, sambil memandang lima orang itu. Dimengerti, ucap Mohenderson, Isburne, Tripathi Xing, Jiayi dan Sokolov sambil menganggupkan kepala mereka dengan tegas. Baiklah, ayo kita berangkat ke tempat monster yang menelan berada, ucap Luofeng, dan langsung melesat ke tempat tujuan mereka. Pada saat itu, lagi-lagi di seluruh dunia menyiarkan adegan ini. Luo Hongguo, Gong Xinlan, Su Xin, dan yang lainnya tidak bisa menahan tangis saat mereka menyaksikan hal itu, karena ini mungkin kesempatan terakhir umat manusia. Jika mereka gagal, maka bisa dipastikan umat manusia akan musnah. Di setelah itu terdengar, si penyiar berkata, mari kita semua mengingat para pejuang terkuat ini. Mohenderson, orang terkuat di Amerika, Isburne terkuat di Eropa, Tripathi Xing terkuat di India, Sokolov terkuat di Rusia, dan dua pejuang dari Tiongkok, yaitu Jiayi, bersama dengan seorang pembaca roh nomor satu di dunia, yaitu Luofeng Jenius termuda. Mari kita mengingat nama mereka selamanya, kata suara dari layar itu serius, sambil memperlihatkan kenam petarung elit itu terbang di udara dan kemudian melesat ke lautan luas, dan scene ini pun, mengakhiri pertemuan kita di part kali ini. Akhir kata, Friska di sini pamit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!